PEMBICARA 1 Oleh anggota DNI dari Kodim 0103 Aceh Utara, turut diamankan tiga terduga pelaku yakni DA warga Kelurahan Kota Matsun 4 Kecamatan Medan Area, Kota Medan, kemudian JR warga Gampung Suka Rakyat Kecamatan Rantau Aceh Tameyang, serta ZA seorang etnis rohingya yang tinggal di Kota Medan. Petugas juga mengamankan 14 wanita rohingya yang hendak ikut dengan pelaku, serta dua pasangan suami istri dan seorang warga lainnya yang dicurigai ikut terlibat. Kesemuanya kini diserahkan kepada pihak Polres Luksmawai untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya Syedrolun, Kodim Aceh Utara juga menangkap beberapa orang terduga penyeluduh rohingya, termasuk tiga orang asal Tebing Tinggi Sumatera Utara. Dari Luksmawai, Zaki Mubarak, Serambi On TV Terima kasih telah menonton!